Intro Sebagai rangkaian dalam memperingati hut Kota Tangrang ke-24, Wali Kota Tangrang, Haji Adip Erwis Mansya, melakukan kunjungan ke setiap wilayah di Kota Tangrang. Kali ini, kegiatan safari pembangunan dilaksanakan di Kecamatan Karangtengah dan Larangan, Senin 20 Maret 2017. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Tangrang beserta wakil Wali Kota Tangrang menyerahkan secara simbolis dana stimulan kepada 618 guru ngaji, 76 amil, serta 121 marbot di Kecamatan Karangtengah dan Larangan. Selanjutnya, Wali Kota Tangrang meninjau lokasi PHBS, pembangunan renase, bedah rumah, serta jalan lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Pondok Punjung, Kecamatan Karangtengah. Sebagai rangkaian dalam safari pembangunan ini, Wali Kota beserta wakil Wali Kota berkesempatan meresmikan berbagai pembangunan di Kecamatan Karangtengah dan Larangan, yang bertempat di Komplek CBD Celeduk, Kecamatan Karangtengah. Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan bahwasannya pemerintah Kota Tangrang akan menjamin sekolah gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP, negeri maupun swasta, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Kota Tangrang untuk putus sekolah. PNW menjelaskan bahwa banyak-banyak program pemerintah yang dilaksanakan, tentu sekarang tinggal bagaimana para tokoh masyarakat, RW dan RT juga mengajak masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan dengan cara merawat, dengan orang sapa sebarang, dengan penyelati, dan ikut program-program sosialisasi yang lainnya, sehingga nantinya kita harapkan pembangunan ini tidak serta bertahir, tidak senang hanya pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat ikut pemerintah. Ya, nanti kita akan membantu BASPP-nya, ya untuk sekolah swasta, karena kan masih banyak BASPP yang lain, sementara kita BASPP dulu, kalau memang pemampuan keuangan daerahnya makin mungkin, kan bisa mempengaruhi, nanti kita tingkatkan di kautanya. Dalam kesempatan ini pula, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangrang menyerahkan dana stimulan kepada 951, RT dan RW sekecamatan Karang Tengah dan Larangan. Dengan diberikannya dana stimulan ini, pemerintah Kota Tangrang berharap dapat meningkatkan kinerja aparat RT dan RW dalam melayani masyarakatnya. Tim Liputan Tangrang TV Tim Liputan Tangrang